Pemirsa Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yang digelar sejak 24 Oktober akan berakhir pada hari ini. Berbagai rangkaian acara dilakukan, mulai dari dialog, sarasehan, hingga rapat pleno. Lalu apa hasil dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 tersebut? Berikut liputan reporter Glory Nata dan juru kamera Maulana Ritwan dari Stadion Barnabas Yaowei, Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa hari ini adalah hari penutupan dari serangkaian acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 yang diadakan di Stadion Barnabas Yaowei, Kabupaten Jayapura, Papua. Sebanyak kurang lebih 2.500 peserta ini turut hadir dari seluruh Nusantara, hadir bersama-sama berkumpul di Kabupaten Jayapura untuk menyuarakan hak-hak hukum masyarakat adat. Nah, Kongres Masyarakat Adat yang ke-6 ini tentu saja selain membahas isu-isu permasalahan masyarakat adat, namun juga telah memilih satu orang sekjen aliansi masyarakat adat Nusantara, yaitu Ibu Ruka Sombolinggi. Dan mari kita berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Ruka Sombolinggi yang ada di sebelah saya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore dari Papua. Ibu bisa dijelasin mungkin bagaimana Ibu melihat antusias dari masyarakat Nusantara yang hadir bersama-sama di Kabupaten Jayapura? Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tentu saja kepada seluruh penyelenggara yang sudah memastikan pekerjaan ini bisa selesai, tuntas dengan luar biasa. Antusiasme dari seluruh peserta, meskipun di Jayapura ini suhu luar biasa panas, tetapi tidak ada yang beranjak meninggalkan ruang-ruang sidang yang kita lakukan di Tribun Terbuka. Dan semangat untuk mendiskusikan, memperdebatkan masalah-masalah penting terkait organisasi maupun terkait hak-hak masyarakat adat itu sungguh luar biasa. Ibu, terkait dengan acara KMAN ke-6 ini kan sudah berakhir di hari ini. Apa hasilnya, Bu? Hasil yang pertama, yang paling utama dan masih terus menjadi sungguhan kami saat ini adalah supaya undang-undang masyarakat adat segera disahkan dan tentu saja harus sesuai dengan aspirasi yang sudah kami perjuangkan dalam satu dekade terakhir. Sebagai sekjen AMAN terpilih periode 2022 sampai 2027, apakah masih ada PRPR yang masih harus diselesaikan oleh AMAN? Ada masih banyak sekali dan terkait untuk ke dalam kami masih perlu tentu saja memperkuat struktur kepengurusan AMAN memastikan seluruh pemimpin masyarakat adat dari berbagai tingkatan, dari nasional sampai ke kampung-kampung itu bisa bekerja dengan maksimal dan yang PR terbesar itu sebenarnya terkait dengan pihak-pihak luar, terkait dengan negara, terkait dengan perusahaan-perusahaan. Isu yang paling mendesak dari sini adalah bahwa perampasan wilayah adat harus segera dihentikan, masyarakat adat tidak menolak pembangunan, tidak menolak proyek-proyek yang kami tolak itu adalah pemaksaan dan perampasan. Untuk itu perlu segera ada Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memastikan kita bisa mengurai persoalan ini. Satgas Masyarakat Adat juga masih menjadi tuntutan dari Kongres karena itu menjadi salah satu yang sudah dikerjakan oleh kantor staf presiden dari tahun 2015. Dan sampai hari ini itu belum terwujud untuk bisa membantu mengurai, membuat sebuah petajalan penyelesaian masalah-masalah termasuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi isi dari rancangan Undang-Undang yang ada saat ini. Mungkin ada permasalahan apa Bu yang dihadapi pada saat belum ditetapkannya RUU Masyarakat Adat sudah sekitar 13 tahun ya Bu ya? Ya karena tidak ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Adat itu maka masyarakat adat di Indonesia masih diatur secara sektoral. Yang berada dalam disebut kawasan hutan oleh KLHK, yang di luar kawasan hutan oleh ATR BPN dan jika ada masalah yang terkait kependudukan atau KTP misalnya itu diurus oleh Kemendagri. Dan itu menimbulkan bahkan ada masyarakat adat yang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP, karena tadi itu banyak sekali masalah-masalah yang bertunggung. Di sisi lain kemudian juga karena ketiadaan kepastian hukum itu maka dengan sepihak pemerintah bisa memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian membuat wilayah-wilayah adat itu bisa begitu saja dirampas dari masyarakat adat tanpa jangankan persetujuan, tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Jadi banyak masyarakat adat dalam kasus-kasus perampasan wilayah adat itu tidak pernah tahu bahwa ternyata tiba-tiba kampungnya itu sudah diberikan kepada perusahaan. Nah ini yang menjadi permasalahan terbesar yang kami hadapi sejauh ini, bahkan ada masyarakat adat yang dalam kategori aman disebut sebagai masyarakat adat terancam punah. Benar sekali pemirsa bahwa memang hasil dari Kongres Masyarakat Adat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 30 Oktober 2022 ini adalah untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang pada akhirnya RUU ini menjadi payung hukum atau bisa melindungi hak-hak dari masyarakat adat. Selain itu juga dari pihak Kabupaten Jayapura ini juga sudah mencapai pencapaian yang luar biasa dengan membentuk adanya gugus tugas masyarakat adat yaitu sebagai perwujudan dari perjuangan hak-hak hukum dari masyarakat adat khususnya di Kabupaten Jayapura. Dan tentu saja dari seluruh rangkaian Kongres Masyarakat Adat ini, masyarakat adat berharap agar negara bisa memberikan pengakuan atas batasan-batasan wilayah khususnya terutama adalah hutan-hutan adat yang ada di wilayah-wilayah adat. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jayapura, Papua.